Bersama Om Bob Temukan di channel Youtube Om Bob Indonesia Om Bob KPK siap memantau pelaksanaan program makan gratis Prabowo Kipran Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Pada saat kampanye kemarin itu memang calon presiden Prabowo Kipran Ini salah satu program yang ditanangkan Dijanjikan kepada masyarakat itu adalah Akan menyediakan makan gratis di sekolahan Ya terutama Kenapa ini terjadi? Kan Indonesia itu kan lagi terkenal masalah stunting kan Yaitu anak-anak yang kurang gisi Sehingga pertumbuhan badan tinggi badannya itu kurang Sehingga kurang gisi Sehingga IQ atau kepinteran dari orang-orang tersebut menjadi terbelakang Kurang pinter lah gitu ya Nah program makan siang gratis untuk sekolahan ini sebetulnya itu program yang Bukan dilakukan di Indonesia nanti saja loh Ya di India itu udah jalan 20 tahun Di India ya Sekarang kita lihat Dulu gak ada yang ribut-ribut Ternyata sekarang Orang yang hebat-hebat di dunia Yang masuk CEO perusahaan-perusahaan internasional yang hebat-hebat Profesor-profesor dari dunia kedokteran Ya dari apapun ilmu-ilmu Antarisa Itu orang India itu banyak sekali Nah itu gara-gara salah satunya ya Gara-gara bahwa dia mendapat gisi yang cukup Sehingga pertumbuhan otaknya itu Bisa menyerap ilmu-ilmu baru Ya kalau sekarang kita yang sudah tua-tua ini kan ilmunya lama terus kan Kalau gisinya sekarang baru dikasih gisi sekarang Suruh belajar yang jelimet-jelimet ya gak bisa Memang pertumbuhan otak itu kan diperlukan pada usia-usia pertumbuhan yang penting Yaitu mulai SD, SMP, SMA Nah di samping India, Tiongkok Itu juga program makan siangnya gratis untuk sekolahan itu Sudah jalan juga lebih dari 10 tahun Sekarang apa yang terjadi? Kita gak usah malu-malu mengakui lah ya Kalau memang Tiongkok juga hebat India hebat bisa menerbangkan juga loh Pesawat Sputnik sampai ke bulan Tiongkok juga bisa Bahkan punya stasiun angkasa Ya belakangan nanti ini akan berangkat 4 orang lagi Dalam misi yang ke-18 Terus barang-barang Tiongkok dimana-mana ada murah dan baik Ya ini semua salah satunya ya karena gisi dari anak-anak itu mulai kecil diperhatikan Nah Presiden Prabowo Gibran ini Yang namanya filosofi kita itu kan ikut saja filosofinya orang Jawa kan Lebih baik itu niru yang baik Kalau sudah ada yang baik ditiru Ditiru dimodifikasi Kalau di sana itu makannya mungkin Di India itu kan tidak makan daging sapi Ya kan Ada di Indonesia ya makanlah daging sapi Supaya gisi yang tambah kan Kan seperti itu Jadi ditiru Kenapa tidak Kita kenapa tidak mau niru yang sudah berhasil Maka itu ditiru lah Makan siang gratis Karena di Indonesia ini kalau disurvey Kebanyakan loh ya Itu kalau orang punya duit Itu tidak buat beli gisi makanan-makanan yang bagus untuk anak-anaknya Tapi dibeli untuk kesenangan sendiri Misalnya beli baju yang model Beli sepatu Kalau sudah punya beli lagi dua atau tiga Jadi uang yang ada itu Tidak untuk makanan gisi anaknya Tetapi adalah untuk kemewahan Untuk show off Narsis Ya karena banyak contoh kan Artis-artis itu kan banyak pamer di televisi itu kan Ya Nah ini Nah karena seperti ini Maka jalan satu-satunya yang paling mudah Ya Pemerintah memberi makan siang gratis Pada anak-anak yang sekolah Dan itu diberikannya kan tidak di rumah Ya Pada saat sekolah Pada saat sekolah dikasih makan yang gisinya penuh Agar supaya Apa Kotanya berkembang dengan benar Tidak terjadi stunting Ya bukan Bukan stunting Pengobatannya stunting itu Dadaan Ada program Sekarang 10 miliar Untuk ngatasi stunting Di Kabupaten A Ternyata apa yang terjadi kemarin Ayo Ya Dana 10 miliar Yang dipakai untuk belanja Bebas stunting itu 5 miliar Yang 5 miliar Apa Biaya rapat Ya Biaya korupsi Macem-macem Ya Akan susah Ya jadi sudah hancur lah Sudah Budaya kita kan sudah susah nih Seperti ini Nah sekarang kalau diatur Makan siang gratis di Sekolahan Nah kan mestinya Uang itu kan tidak hilang Tapi betul-betul diasup Menjadi gisi Untuk anak didik kita Ya Ya Nah sekarang ada isu Bahwa ini akan diawasi Sama KPK kan Karena ditakutkan ini Korupsi Nah kalau ini sampai terjadi Betul-betul yang ngawasi KPK Kan yuk Fungsinya KPK itu kan jadi lain kan KPK itu kan tugas utamanya Itu kan melakukan penindaan Kalau terjadi korupsi Ditindak Ya Bukan pencegahan Ya Ya kalau sudah melakukan pencegahan Sekaligus dia juga penindaan Nah berarti kan KPK ini menjadi double fungsi kan Untuk masalah makan siang gratis ini Dia ikut mengawasi Yang menindak siapa Kan yang menindak dia juga Ya Itu kan gak bisa Ya Jadi mestinya dia tetap menindak Ya jadi ditindak Kalau terjadi korupsi ditindak Di hukum seberat-beratnya Jadi ini gak bisa Kalau ada program makan siang gratis ini Terus KPK Menjadi pengawasnya Gak bisa Ya ojo dumih Kalau program makan siang ini Duitnya triliunan ya Ratusan triliun Ya Ya itu ya biarin aja Ya pakai pola yang baik Ya itu yang masa adalah Ibu-ibunya Dari murid-murid yang di sekolah itu Mana ada seorang ibu yang tegal Ya Yang tegal Untuk korupsi uangnya Untuk gisi anaknya Kan relatif gak ada kan Ya Nah seperti itu aja Terus laporan pengawasannya dilakukan Bila perlu pasang CCTV Waktu masak gimana Waktu makan gimana Ya ada pihak ketiga Yang mengontrol Untuk mendapatkan input Ya begitu Gak beres ya Ditindak sama KPK Hukum seberat-beratnya Jangan hukumnya juga bisa ditawar Pani Piro Hukumannya muruk ringan Udah dihukum ringan Dapat remisi Ya itu kan itu tidak jalan Jadi kalau memang mau baik itu Secara terintegrasi Dari atas sampai bawah Kalau mau bicara soal khusus Makan siang gratis ini Ya dari atas sampai bawah itu Fokusnya Bahwa ini harus bersih Ya Pasti itu bisa terjadi kok Ya Uang ada kok Ya APBD-nya cukup besar lah Ya Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya